Halo bro, balik lagi dengan channel Daftarivi TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftarivi akan membahas mengenai kenapa sel karma jigen berada di dagu Dan selain itu, apakah dirinya adalah Otsutsugi Nah di video sebelumnya, kita sudah mengetahui transformasi sel karma jigen Udunya disini, perubahan tersebut mirip sekali dengan Momoshigi Namun jika ia Otsutsugi, kenapa jigen tidak memiliki dojutsunya tersebut? Bukannya kita tahu, setiap bangsa Otsutsugi wajib memiliki kemampuan mata itu Nah berikut ini adalah spekulasinya Tetapi selalu masuk ke Daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Nah menurut kami, jigen sebenarnya berasal dari bangsa Otsutsugi Kenapa bisa begitu? Nah perubahan sel karma normal, biasanya hanya seperti milik Kawaki serta Boruto Namun kita tahu, transformasi jigen lebih seperti mirip Momoshigi Otsutsugi Dan menurut kami, alasan tepatnya seperti ini Nah jigen memiliki perubahan tersebut Karena di masa lalu, ia pernah membinasakan anggota Otsutsugi lainnya Karena kita tahu, hal tersebut adalah pantangan baiklah Otsutsugi Sama seperti pembahasan Momoshigi Yang menerhasil cakra langsung dari Otsutsugi Kinshiki Itulah yang membabkan dirinya memiliki transformasi yang berbeda Dalam chapter kemarin, transformasi jigen serta Momoshigi hampir serupa Kita ambil kesimpulan, kejadian Momoshigi Kinshiki sama seperti apa yang dilakukan oleh jigen Nah lalu kenapa segel karma jigen berada di dagu? Nah kami rasa, jawabannya jigen mengalahkan Otsutsugi lain tersebut Dengan cara menyerap menjadi buah sinju lalu memakannya Karena Momoshigi pun, juga memiliki banyak tenda dari segel karma setelah memakan buah tersebut Itulah kenapa karma jigen berada di dagu Karena melanggar pantangan itulah, kemungkinan dojutsu jigen terpaksa disegel Jika melihat dari beberapa Otsutsugi, semuanya memiliki dojutsu yang masing-masing Dan jika jigen adalah Otsutsugi, harusnya ia memiliki hal tersebut Jadi asumsi kami, dojutsu jigen disegel karena ia telah melanggar aturan dari klan utama Otsutsugi Sementara itu, karma sendiri hanya bisa diwariskan oleh bangsa Otsutsugi Dan dimilai chapter kemarin, ketika jigen berikan karma terhadap Kawaki Hal ini memperjelas jika jigen sebenarnya berhubungan dengan Otsutsugi itu sendiri Bagaimana menurut kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai alasan kenapa sel karma jigen berada di dagunya Serta di mana dojutsu dari jigen Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menonton video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Sub indo by broth3rmax